Produk yang pura-pura ditarik kemudian dilempar lagi satu hari kemudian. Tidak mudah bagi seseorang untuk mempertahankan popularitasnya sepanjang masa. Hanya ada sejumlah artis atau bintang kenamaan tertentu yang karyanya tetap disukai sampai akhir hayatnya. Dan untuk itulah maka seorang selebritas perlu terus memperbaiki citra dan karya-karya sehingga kemudian disukai sepanjang masa. Sama juga ketika Anda suatu ketika melakukan go public maka perusahaan Anda pun harus terus dibicarakan. Anda harus berkomunikasi, menciptakan cara-cara baru sehingga menimbulkan ekspektasi bahwa perusahaan masih tumbuh dan akan memperoleh keuntungan dan kemudian orang akan tetap memegang saham perusahaan Anda. Sama juga dengan merek-merek makanan, minuman dan sejumlah produk lainnya. Dan kali ini kita menyaksikan ada strategi yang digunakan oleh mereka yaitu pura-pura resign. Ini bak April Mob. Tercatat misalnya pada setiap tanggal 31 Maret sampai tanggal 1 April ada saja kejadian April Mob. Yaitu produk yang pura-pura ditarik kemudian dilempar lagi satu hari kemudian. Itu terjadi misalnya pada sebuah merek kopi susu dari suatu minimark. Harganya tidak terlalu mahal yang tiba-tiba kemudian mengumumkan bahwa merek kopi susunya ditarik dari pasaran. Kemudian terjadi perbincangan dan besoknya tiba-tiba dia kembali lagi. Jadi cuma pura-pura saja supaya dibicarakan lumayan. Ternyata terdapat lonjakan like di Instagramnya. Yang tadinya hanya like-nya hanya ratusan, komentarnya juga ratusan. Dan tiba-tiba like-nya menjadi 17 ribu. Bayangkan dari ratusan menjadi 17 ribu. Dan komentar yang membicarakan kopi susu mereka mencapai 10 ribu. Lumayan. Jadi membuat merek itu ternyata juga penting untuk dibicarakan. Atau seperti McDonald dengan BTS mailnya itu. Ramai dibicarakan dalam waktu singkat orang borong. Tapi waktunya terbatas setelah itu kembali kehidupan normal. Tapi merek McDonald tetap dibicarakan sampai hari ini. Nah terkait dengan itu sejumlah selebritas telah menggunakan strategi ini. Sebut saja salah satunya adalah bintang di sosial media. Dulu saya ketika melihat bintang ini suka bertanya juga. Ini apa sih ini? Ini merusak anak muda atau tidak? Seperti itulah yang dilakukan oleh Okarib. Saya kira banyak sekali orang-orang tua yang juga tahu. Akhirnya mencoba mencari tahu siapa ini Okarib. Yang salah satunya populer kita sebagai orang tua menyaksikan. Dan dia putus dari pacarannya divideokan. Ini entahlah drama atau beneran kita tidak tahu persis pada waktu itu. Tetapi followernya menjadi banyak. Sampai kemudian pada tanggal 12 Oktober tahun 2018. Telah mencapai sekitar 3,7 juta orang follower. Dan pada tanggal 12 Oktober tahun 2018 itu tiba-tiba dia mengumumkan. Akan resign dan akan kembali pada kehidupan normal. Kenapa diucapkan seperti itu? Mungkin Okarib ini juga menyadari bahwa reputasinya ketika membuat video atau kontennya mungkin agak recehan kurang oke lah barangkali. Nah kemudian dia mengatakan dengan mempunyai 3,7 juta orang follower dia akan menjual followernya itu. Jadi Instagram ini ditawarkan. Mustinya ada yang tertarik karena jumlah ini adalah jumlah yang lumayan besar. Terutama bagi anak-anak muda. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba pada tanggal 22 Oktober tahun 2018. Jadi ini berkisar sekitar 10 hari kemudian. Ternyata dia mengatakan yang beli saya sendiri. Bukan orang lain. Kemudian niatnya adalah melakukan rebranding. Di situ saya membaca Okarib mengatakan bahwa dia sebetulnya ingin membangun reputasi baru. Oke lah dari 3,7 juta sehari ini saya membaca dia sudah mempunyai antara 7 sampai 9 juta orang follower. Luar biasa. Suatu strategi yang ternyata ada hasilnya. Tapi ini juga memerlukan waktu tentunya. Nah strategi seperti ini tentu saja tidak semuanya berlangsung dengan baik. Walaupun ada juga beberapa orang selebritas dan influencer yang melakukan berulang-ulang. Bahkan ada seorang influencer perempuan yang melakukan sampai 3 kali. Sampai kemudian akhirnya yang ketiga itu dia melakukan bahwa saya pamit untuk buat lagu. Nah kemudian juga ada lagi yang belakangan ini pengembarannya cukup banyak. Yaitu Vincent dan Desta. Dua anak muda yang luar biasa. Saya melihat mereka tetap bersahabat. Ngemsi barengan, ngisi acara barengan. Membuat acara radio sepanjang waktu yang cukup lama. Mereka berdua terus-menerus. Saya bangga terhadap dua anak muda ini. Dan suatu ketika mereka membuat acara televisi bahwa mereka akan melawan pindah katanya pamit. Tanggal 31 Oktober tahun 2019. Dia akan pamit. Ternyata hanya pindah studio saja, pindah ruangan saja ya. Lucu juga. Karena mereka memang orang yang cukup menciptakan rasa komedi di antara kita. Tanggal 23 Oktober tahun 2020 mereka kemudian juga pamit. Ternyata pamitnya tujuannya adalah karena waktu itu bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan mereka tidak melakukan show. Lalu yang terkenal juga adalah rapper Nicki Minaj. Ini adalah salah seorang rapper yang dikatakan tidak mempunyai album. Tapi suatu ketika dia tiba-tiba mengumumkan pada bulan September tahun 2019. Saya pensiun katanya. Masih muda kau sudah pensiun. Tapi tidak berlangsung lama karena beberapa hari kemudian dia mengumumkan. Minta maaf katanya. Dan ternyata pada waktu itu dia telah membuat sebuah album baru yang kelima. Yang berjudul The Shade Room. Luar biasa. Jadi ada orang yang berhenti, resign, bukan resign beneran. Tapi karena mereka menghasilkan karya-karya baru. Tetapi dalam bisnis sebetulnya ada banyak sekali kasus yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan atau produk yang tiba-tiba menghilang. Dan salah satu kasus yang menarik yang kemudian menghasilkan teori yang disebut sebagai The Psychological Reactance. Yaitu adalah bagaimana reaksi psikologis dari konsumen ketika merek yang sudah mereka suka hilang. Itu sudah pernah ada pada tahun 1985. Kasus itu kalau Anda pernah sekolah di bisnis school terkait dengan Coca-Cola bersama dengan musuh bebuyutannya. Yaitu Pepsi. Coca-Cola dan Pepsi ini selalu bertarung. Dan sering saya ceritakan bahwa mereka selalu menggunakan cara-cara untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat, lebih bagus. Lebih disukai oleh pelanggan daripada kompetitornya. Nah ceritanya Pepsi sebagai penantang dari Coca-Cola suatu ketika itu melakukan blind test. Ini dilakukan pada tahun sekitar 1975-an. Jadi long time ago. Nah ketika dilakukan blind test itulah mereka menemukan bahwa ternyata konsumennya lebih menyukai rasa Pepsi yang sedang dibuat yang baru. Yang rasanya sedikit lebih manis dibandingkan dengan Coca-Cola yang sudah ada di pasaran. Maka sejak saat itu kemudian Pepsi membuat produk baru yaitu Pepsi Challenge yang rasanya lebih manis daripada Coca-Cola yang sudah ada. Dan di luar dugaan ternyata konsumen sangat menyukainya. Studi itu dilakukan dengan menggunakan apa yang disebut lagi-lagi sebagai blind test. Jadi yang melakukan testing tidak tahu bahwa itu adalah Coca-Cola atau ini adalah juga Pepsi. Cuma rasanya saja yang mereka rasakan. Dan ternyata memang Pepsi yang baru ini, Pepsi Challenge ini sangat disukai. Sampai kemudian suatu ketika Coca-Cola merasa terancam. Dan terancamnya itu baru dirasakan pada tahun 1985. Produk yang tadi dibuat oleh Pepsi itu baru diluncurkan tahun 1983. Dua tahun kemudian Coca-Cola merasa terancam. Dan dalam situasi keterancaman itulah kemudian Coca-Cola memutuskan lebih baik kita membuat rasa Coca-Cola baru yang sedikit lebih manis. Karena rasa konsumen telah mengalami pergeseran. Maka mereka mengambil langkah mengikuti Pepsi membuat produk baru itu. Tapi celakanya Coca-Cola kemudian menarik produk lama tanpa persetujuan atau tanpa komunikasi dengan konsumen yang sudah ada. Di situlah sebuah pertarungan terjadi karena ternyata konsumen pada tahun 1985, saya maksud adalah konsumen Coca-Cola, tidak bisa menerima. Mereka sudah kadung cinta terhadap Coca-Cola yang selama ini mereka kenal. Jadi ketika dikasih warna yang lebih manis yang mirip dengan Pepsi, ternyata mereka berontak. Sampai terjadi demo di Amerika Serikat. Dan yang demo ini mengatakan bring it back. Bahwa dia kembali ke tempat kami. Kami ingin Coca-Cola yang lama. Karena didorong terus-menerus oleh konsumennya, akhirnya Coca-Cola sepakat untuk mengembalikan Coca-Cola yang lama tadi. Dan muncullah atau diberi nama sebagai Coke Classic dibandingkan dengan New Coke Coca-Cola yang masih baru. Dan New Coke tetap dijual, tetapi konsumen juga dikasih Coca-Cola Classic yang dituntut mereka untuk dikembalikan. Inilah pertarungan hasil tes ternyata tidak sama dengan ketika produk yang ada di pasar. Tesnya pada waktu itu adalah blind test, tetapi kalau sudah bicara merek, ternyata orang mempunyai lagi persepsi rasa ada di kepalanya. Jadi mereka menuntut kembali Coca-Cola Classic. Dan ketika Coca-Cola Classic itu kembali, rebutanlah konsumen. Bahkan pada tahun 1986 diketahui penjualan Coca-Cola Classic ini jauh melebihi penjualan Coca-Cola yang baru tadi di New Coke. Seperti itulah, sehingga menghasilkan sebuah teori yang disebut sebagai The Psychological Reactance. Yang artinya adalah hati-hati ketika orang mencintai produk Anda, maka mereka merasa perlu untuk mempertahankan kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk menyukai, untuk memiliki, mendapatkan produk yang mereka sukai. Tetapi suatu ketika, ketika produk itu ditarik, maka mereka merasa kebebasannya untuk memilih dibatasi. Sama saja ketika misalnya kita sudah suka dengan pendidikan, tapi kita dipaksa untuk ikut pendidikan dengan bayar. Ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena kita dipaksa. Atau ketika kita sudah biasa beli minyak goreng, selalu ada di pasar, tiba-tiba barangnya tidak ada, harganya di luar ekspektasi kita. Maka menimbulkan reaktansi negatif dalam psikologis manusia. Seperti itulah teori itu mengatakan bahwa penting sekali kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Karena kalau pelanggan sudah mempunyai hubungan baik dengan kita, ada engagement, maka mereka bisa berontak kalau produknya tidak ada. Dan sebaliknya, kalau Anda mengancam untuk resign atau menarik produk, tetapi lihatlah betul-betul apakah mereka sudah mempunyai ikatan dengan kita atau tidak. Jangan sampai nanti konsumennya mengatakan, siapa lu? Pergi ya pergi saja begitu. Ini sama persis dengan sebuah quotes yang disampaikan oleh seorang penulis terkenal, Fitzgerald. Ini adalah seorang novelis terkenal yang novelnya banyak kita baca. Dia pernah mengatakan, saya tidak mau omong kosong, jika kamu mau pamit pergi saja. Tetapi Donald Miller mengatakan, everybody has to leave their home and come back so they can love it again for all new reasons. Jadi sesungguhnya suatu produk atau suatu brand atau siapa saja orang, selebritas dan lain sebagainya bisa saja suatu ketika pergi dulu, menghilang dulu. Tapi karena dia disukai atau dicintai, nanti kalau balik lagi pasti orang jadi kangen lagi sama Anda. Ya boleh saja kalau kita berpikir seperti itu. Baiklah, ternyata dalam kehidupan ini hal yang mulai biasa kita saksikan dan semakin hari semakin banyak dilakukan oleh sejumlah produk. Apakah itu accidentally atau benar-benar karena strategi? Starbucks misalnya suatu ketika pernah saja melakukan suatu langkah yang tidak disengaja. Ketika dia menutup semua tokonya, semua outletnya di Amerika. Padahal ditutup itu tidak segaja karena pada jam tertentu karyawannya itu mau diberikan training. Hanya saja dia tidak berkomunikasi. Karena tidak berkomunikasi maka timbulah komplain dari pelanggan dan mereka membicarakan. Akhirnya kemudian lawannya membuat produk dan disajikan dengan harga yang lebih murah dari Starbucks. Jadi mencoba untuk merebut customer-nya Starbucks. Tetapi Starbucks kemudian juga membuat sebuah produk yang dikenal dengan nama Limited Edition. Dan ketika itu dilakukan pada waktu tertentu ternyata bisa juga membuat orang mengejar produk itu sampai kemudian mendapatkannya. Atau sama saja dilakukan oleh Nintendo ini terjadi pada tahun 2016 ketika mengeluarkan sebuah video games konsol. Dan pada waktu itu diberikan pada waktu yang sangat terbatas. Karena Limited Edition maka kemudian orang tidak mempunyai pilihan. Hanya bisa membeli pada waktu itu dan hanya orang tertentu saja bisa membeli. Hasilnya adalah penjualannya mencapai sekitar 48 juta dalam waktu singkat. Jadi ini strategi untuk memocokkan pelanggan sehingga kemudian akhirnya timbul reaktansi yang positif. Dan kemudian konsumen untuk mengambil kembali. Nah konsep atau strategi The Psychological Reaktansi ini sebetulnya banyak digunakan. Tidak hanya di dalam bisnis tapi juga dalam bidang kesehatan, keuangan, politik, edukasi. Tentu saja dalam bidang marketing. Nah besarnya reaktansi itu ternyata sangat ditutupkan oleh seberapa penting persepsi orang terhadap objek yang mengalami reaktansi atau dibatasi jumlahnya itu. Dan sangat tergantung pula pada relasi manusia pada saat itu. Nah kita melihat belakangan ini juga banyak digunakan oleh sejumlah orang. Yang misalnya saja adalah petinju Manny Pacquiao yang suatu ketika mengatakan dia reside di tengah-tengah puncak karirnya. Tapi saya pikir sih tahun 2021 ini dia sudah mencapai puncaknya lah usianya sudah 41-42 tahun. Jadi mungkin saatnya untuk berhenti. Tetapi yang menarik adalah pada saat dia berhenti itu kemudian dia mengumumkan akan masuk ke dalam bidang politik. Dia akan meneruskan karir Presiden Duterte yaitu menjadi calon Presiden untuk Filipina. Menarik sekali. Dan kita juga menyaksikan pernah ada bintang-bintang lain seperti Magic Johnson yang tahun 1991 mengumumkan reside. Ini tidak lain dilakukan oleh Magic Johnson karena dia mengumumkan dirinya teridentifikasi menderita HIV positif. Dan juga ada pemain basket profesional lainnya yaitu Michael Jordan yang pada tahun 1993 juga mengatakan reside. Tapi dia resign adalah karena tidak lain dia mengalami satu penderitaan yaitu ayahnya mati tertembak. Dia resign sementara ketika kembali tahun 1995 disambut dengan hangat oleh para pengemarnya. Di dunia selebritas ada banyak sekali artis-artis yang mengambil langkah untuk resign sementara atau keluar dari sosial media. Sebut saja Miley Cyrus, Pete Davidson, Kenya West, kemudian juga Meghan Markle. Dia resign dari sosial media tidak lain adalah karena setelah itu dia menikah dengan Prince Harry menjadi royal family. Berubah statusnya dan menjadi seorang istri bangsawan. Taylor Swift juga begitu pernah resign dari sosial media. Ternyata dia menarik semua foto-foto dan catatannya dari Instagramnya. Karena setelah itu ternyata dia akan meluncurkan album barunya yang berjudul Reputation pada tahun 2017. Dan sambutannya cukup banyak. Artis Selena Gomez juga pernah melakukan resign dari sosial media karena dia menghadapi serangan dari hacker. Terutama karena hacker berhasil mencuri foto-foto yang tidak pantas dari dirinya. Jadi dia memilih untuk resign dan sering menghapus foto-foto yang ditayangkan kepada publik. Demikian pula dengan Justin Bieber yang banyak sekali mengalami komentar negatif ketika dia mempunyai pacar baru. Dan tentu saja ada banyak sekali alasan-alasan ketika seseorang memilih untuk menarik diri dari sosial media atau menarik diri dari pasar yang dia gelutinya. Ada beberapa catatan. Yang pertama ada kalanya orang ingin melakukan take a break dalam melakukan posting, memosting. Kemudian yang kedua seseorang juga ingin melakukan clean up sebelum peluncuran proyek baru yang tujuannya adalah tentu untuk menarik perhatian konsumen dan kemudian mereka akan membeli karena mereka kangen dengan si tokoh ini. Dan kemudian tentu saja juga ada banyak sekali alasan karena misalnya menerima ancaman, postingan-postingan negatif dan yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi ada juga orang-orang yang mengalami perubahan karir sehingga kemudian memilih untuk menarik diri dari sosial media. Lagi-lagi ini adalah strategi, dalam strategi itu banyak pilihan yang kita bisa lakukan namun kalau kita lakukan tanpa pertimbangan strategis maka lebih baik jangan lakukan itu. Belakangan ini banyak sekali artis yang terlibat dalam kasus investasi bodong sehingga reputasinya tercemar padahal mereka sedang mencapai puncaknya. Uang yang mereka terima cukup besar, mereka kemudian mengembalikannya, kemudian mereka memutuskan untuk menarik diri atau ada yang mengatakan resign, ada juga yang telah kembali. Tetapi saran saya kalau Anda ingin menggunakan strategi ini jangan untuk bermain-main. Lakukanlah misalnya dengan membuat produk atau karya-karya yang terus diperbaharui karena apapun yang Anda lakukan satu ketika itu menjadi tidak relevan dan tidak cocok dengan waktunya lagi. Atau ketika Anda lakukan orang juga akan bosan dan Anda wajib untuk menciptakan cara-cara baru. Oleh karena itu maka sebagai seorang yang tampil di publik setiap orang perlu untuk menjaga dirinya agar tetap relevan. Sekali lagi, stay relevan.